Shalom bapak ibu guru dan teman-teman Perkenalkan nama saya Monik dari kelas 2A Project Entrepreneurship Kali ini Monik akan membuat cemilan sehat dari agar-agar Sebelum Monik presentasi, Monik akan menyanyi entrepreneurship dan tepuk entry dulu ya Aku anak reagi, suka berinovasi Tidak mudah menyerah, hadapi tantangan Melalui tradisi, ku pecahkan masalah Discover, design, go evaluate Aku sang hydroplaner Aku anak kreatif, suka berinovasi Tidak mudah menyerah, hadapi tantangan Melalui tradisi, ku pecahkan masalah Discover, design, go evaluate Aku sang hydroplaner Tepuk Andre Andre aktif Kreatif Inovatif Berkarakter Yes, yes, yes Sekarang kita ke tahap satu Yaitu tahap discover Definisi agar-agar Agar-agar adalah gel yang terbuat dari rumput laut atau ganggang dan bisa dimakan Sanfaat agar-agar 1. Menjaga kesehatan tubuh 2. Membantu melancarkan pencernaan 3. Mengurangi risiko terkena penyakit jantung Alasan memilih agar-agar 1. Agar-agar pubuk sangat mudah dicari 2. Cara membuat sangat mudah 3. Tidak memelukan biaya yang mahal Sumber informasi atau panduan cara membuat cemilan dari agar-agar 1. Bertanya kepada papa dan mama 2. Melihat internet seperti Youtube dan Google 3. Bertanya kepada Miss Dewi Tahap desain Alat dan bahan yang akan digunakan Alat-alat yang akan digunakan 1. Panci kecil 2. Centong kecil 3. Mangkok plastik 4. Alat pengaduk 5. Cetak agar-agar 6. Nampan kecil Bahan yang akan digunakan adalah 1. Ubuk agar-agar 2. Air 3. Gula pasir 4. Anggur 5. Melon 6. Lata dekoko Tahap du Atau cara membuat 1. Tuangkan sebungkus agar-agar Ke dalam 100 ml air Atau di dalam mangkok 2. Kemudian diaduk Secukupnya 3. Tuang ke dalam panci kecil 4. Tambahkan 120 gram gula pasir Atau sesuai selera teman-teman ya 5. Masak sehingga gula larut Dan mendidih Kemudian panci diangkat 6. Tunggu sampai uap panas hilang 7. Tuang ke dalam cetakan agar-agar 8. Cuci terlebih dahulu Buah anggur dan melon Agar tidak ada kongan dan bakteri 9. Lalu masukkan potongan buah anggur Melon dan natal dekoko 10. Biarkan di suhu ruangan sampai agar-agar mengeras 11. Simpan ke dalam lemari es 12. Siap untuk dinikmati Tahap evaluate Kendala yang dihadapi 1. Cemilan ini sangat mudah untuk dibuat dan membutuhkan yaya yang murah 2. Karena menggunakan kompor, api, dan pisau maka harus didampingi oleh orang tua 3. Mengkonsumsi agar-agar secara rutin membuat pencernaan kita menjadi sehat Ini video performa semua ya Monik ya Terima kasih Kita siapkan cetak-cetakan agar-agarnya Boleh cetak-cetakannya seperti Satu-satu saja cukup ya Setiap cetak Nah teman-teman Ini Monik sedang mencari sumber informasi dari Youtube dan Google Nah ini bahan-bahan yang akan digunakan Dan ini Momo lagi memasak di dapur Terima kasih